Kepala staf Kepresidenan Muldoko mengunjungi tiga pasien asal kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara yang tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit Dr. Haryanto Balikpapan. Muldoko juga sempat melihat fasilitas lain yang ada di rumah sakit ini, termasuk ruang pelayanan hingga bangunan dan lahan. Muldoko menilai rumah sakit Dr. Haryanto perlu ditingkatkan pelayanannya karena posisinya sangat strategis dan mendukung perawatan medis bagi warga di kawasan pembangunan Ibu Kota Negara. Rumah sakit ini juga menjadi tempat melinggaran tes calon prajurit TNI. Sebagai rangkaan kunjungan ke IKN pada suri hari ini saya berkunjung ke rumah sakit Dr. Haryanto. Rumah sakit ini memiliki setirah-setirahnya ada dua fungsi. Satu fungsi pelayanan medis, yang kedua fungsi untuk menyelenggarakan tes bagi para calon prajurit. Nah, di sini tempatnya, tes kesehatan. Sebagai tempat pelayanan kesehatan, rumah sakit ini cukup strategis. Apalagi dikaitkan dengan pembangunan IKN. Maka rumah sakit ini perlu ditingkatkan pelayanannya. Biarkan ini jadi rumah sakit penyangga yang bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada khususnya yang bekerja di IKN. Muldoko juga menyerahkan bantuan 100 ribu ampul vitamin C untuk prajurit TNI Kodam 6 Mula Warman. Muldoko juga sempat bertemu dengan mantan sopir saat menjabat sebagai asoks di Kodam 6 Tanjung Pura sebelum berubah nama menjadi Mula Warman. Januari Suandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur